Jadi, beberapa murid tadi ini, terutama ini yang paling dekat K.H.U.S.A.M.Arsyad karena ini murid, walaupun dia generasi ketiga kalau kelihatan dari lesten, angkatan itu ya tapi dari seluruh murid, ini jenggonya ini, K.H.U.S.A.M.Arsyad karena itu di kemudian hari dia mendirikan sekolah Al-Azhar Mandiri yang ada di seberang sana dialah yang memberi masukan ke guru tua, Abie Pedro, supaya sekolah ini diberi nama Al-Jufri menurut dia, mereka itu tidak punya tendensi apapun menyadarkan nama itu mereka hanya ingin karena ihtiram, penghormatan kepada sang guru yang luar biasa mereka saksikan ini dan mereka sadar bahwa marga Al-Jufri ini marga yang bersambung langsung ke Rasulullah Nabi Muhammad karena itu tidak salah kalau diberi nama sekolah ini dengan Al-Jufri apa kata guru tua? sekolah yang mau dibangun ini bukan milik keluarga ini sekolah milik umat Islam saya akan minta petunjuk kepada Allah murid-muridnya mengatakan nama Al-Khayrat ini dia dapatkan melalui mimpi jadi ketika dia berdiri di sekolah yang pertama sana di depan Hotel Palu City sekarang jadi Ruko disitu dulu sebelum jadi Ruko itu adalah kantor majalah Koran Al-Khayrat media Al-Khayrat berkantor disitu dulu sampai tahun 80an dalam mimpi dia lihat disitu luar biasa semacam cahaya yang muncul disitu dan dia diberi isyarat untuk diberi nama Al-Khayrat dalam buku kecil ditulis oleh sang murid tadi K.H.R.S.A.R.S.A.D ditulis oleh beliau tapi matanya materinya itu didiktirikan oleh guru tua oleh Syed Ido S.A.M. Al-Jufri kata guru tua dalam buku itu Al-Khayrat ringan menyebutnya kata Al-Khayrat itu jadi disebut Al-Khayrat ringan tapi timbangannya berat di hari kemudian kata beliau jadi itu menarik disitu ternyata guru tua tidak srek tidak selera apa namanya karya yang ingin dia bangun itu diberi nama dengan identitas keluarga bandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang mengformalkan nama marga atau nama keluarga dalam prestasi-prestasi mereka jadi kalau kita ingin memotret tentang bagaimana guru tua memposisikan Al-Khayrat sebagai kalau saya sering mengistilahkan benteng Islam wasatiyah di wilayah timur ini memang tidak terjadi secara apa ya bukan sesuatu yang secara kebetulan terjadi tetapi itu situasi yang memang seperti itu ada hanya terjadi kenapa Al-Khayrat bercorak moderat begitu kan ya karena faktor tokohnya guru tua guru tua ini tokoh sunni tarikatnya tarikat alawiyin ideologi faham agama yang dianud oleh sang tokoh ini oleh guru tua dari segi madhab teologi akidah dia bermadhab mengandung teologi faham sama dengan NU Syekh Abu Hasan Ali Al-Ash'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi Ustaz Abu Ishak itu teologi teologi moderat itu kemudian dari segi mazhab syafi'i yang dipegang tidak menafikan tiga mazhab lain tetapi yang jadi panutan mazhab syafi'i kemudian dari segi akhlak tarikat itu menganut akhlak yang diajar oleh Imam Al-Ghazali dan tarikat-tarikat alawiyin pastilah karena Bani Alawiyin guru tua nah ternyata dengan teologi pemahaman keagamaan seperti ini ideologi agama seperti itu itu menjadi sumber bagaimana guru tua membawa al-khairat ini dalam berbangsa bernegara nah otomatis dengan teologi seperti itu maka corak al-khairat itu pasti wasatia Islam wasatia Islam yang moderat seperti itulah tampilannya sama dengan NU hanya bedanya bedanya ada beberapa perbedaan diantaranya kalau di al-khairat dalam tampilan pengamalan keagamaan hari-hari aspek-aspek wirid zikir itu kurang beda dengan NU NU itu banyak sekali pengamalan-pengamalan seperti itu al-khairat tidak dia lebih fokus kepada ta'lim pendidikan pengajaran itu ada asbab lurutnya dalam segi sejarah guru tua ditanya kenapa kurang wirid karena wirid yang guru tua ajar hanya dua yang dikenal oleh murid-muridnya yang pertama asma'ul husna yang kedua ratibul haddad kombinasinya ya bersanji maulidan debaan dan seterusnya tidak ada yang panjang-panjang lain-lain ditanya dia kenapa begitu guru tua apa kata dia saya ini dirikan sekolah di depan mata saya ada penjajah dan yang dia jajah adalah ahlul bilat maksudnya dia tuan-tuan orang-orang kaili yang tidak berpendidikan sama sekali mereka tidak butuh wirid tidak butuh wirid yang mereka butuh adalah ilmu pengetahuan karena bangsa yang bodoh itu mudah dijajah itu jawaban makanya yang butuh adalah ta'lim nah guru tua juga memiliki perspektif kebangsaan yang luar biasa nasionalisme guru tua ini aneh seorang yang lahir dari Hadramaut terus datang ke Indonesia sebagai muhajirin lalu berdiaspora di sini tapi memiliki kecintaan terhadap NKRI yang luar biasa dibanding tokoh-tokoh agama lain yang makan minum lahir di Indonesia lalu kemudian ingin mengganti ideologi negara itu aneh bagi kita dimana bukti kecintaan guru tua guru tua setuju dengan Pancasila bahkan bendera merah putih disebut dalam syairnya dan itu doktrin kepada lahirat itu bukan hanya sekadar dia menyebut dalam bentuk nyanyian pernyataan tidak itu doktrin doktrin kealheratan tentang NKRI ada dua paling tidak singkatnya dari beberapa hal yang banyak ada dua yang pertama ketika Bung Karno Soekarno Hatta mempoklamirkan Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus itu itu sekitar 15 tahun sebelum itu sekolah alihirat ini ditutup diperintah oleh Jepang untuk ditutup karena Jepang menemukan ada murid membawa sebuah buku buku itu judulnya Idhatun Nashi'in isinya tentang patriotisme pemuda ditulis oleh seorang ulama besar dari Libanon seorang wartawan namanya Mustafa Al-Ghalayini Jepang tanggap buku di Beslak dan sekolah alihirat ditutup guru tua kemudian mengajak muridnya belajar di bawa-bawa kolong rumah di Boyoge sana di Nunu di Tavanjuka di BK kemudian sering-sering menyingkir ke pantai timur sampai ke Tenombo minta perlindungan pada Raja Tombolo Tutu di Tenombo sampai akhirnya ketika di Tenombo Soekarno Hatta membacakan proklamasi di tanggal 17 itu pada hari Jumat disiarkan oleh RRI guru tua dengar di Tenombo dia tulis syair di situ pada saat itu juga di antara rangkaian syair itu ada 17 bait di antaranya guru tua mengatakan setiap bangsa itu memiliki lambang kebangsaan lambang kebanggaan dan lambang kebanggaan kita adalah merah alhamra'u merah dan putih ada yang perlu dicatat di sini guru tua ini lahir di Hadramaut bukan di sini ini jelas di misalnya lahir di Taris Hadramaut kenapa ketika menyebut merah putih dia tidak dia tidak menyebut lambang kebangsaan Indonesia terlangsung tidak tapi dia menggunakan kata waramzu izina izina lambang kemuliaan kita aku menunjukkan nasionalisme cukup dalam saya ya sebagai atas nama keluarga besar Al-Kherat dan seluruh Abna Al-Kherat dimana saja baik yang ada di Sulawesi Tengah maupun yang berada di 13 provinsi mengucapkan selamat Aicis pada tanggal 17 sampai 20 tanggal 17 September sampai 20 September yang dilaksanakan di Kota Palong dan Iaian Palong sebagai Tuan rumah kami berselamat semoga berkah dan berjalan sukses semoga bisa memberikan kontribusi besar bagi peneguhan penggumian Islam masasya di Sulawesi Tengah dan di Mekatimur Jaksin Hukum Terima kasih Wallahul Musta'an Wallahul Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton